musik cari aja pak bisa lu susur dulu maaf ya agak-agak pelat tadi ini iya aku udah dapet info kok kalau susur rola itu selalu terlambat habis jalanan dari Bogor ke Jakarta macet banget oh rumah kamu di Bogor kelapa gading selamat pagi mas mau mendaftar suster dulu yang satu ini biar saya handle suster dulu kan masih baru emang kenapa kalau masih baru takut segelnya rusak sus saya mau daftar konsultasi mau konsultasi apa ya mas soal kandungan soal gigi penyakit dalam atau soal penyakit umum ehh kalau untuk tes keperjakaan masuk kembali namanya sih ehh Alex lu waktu sekolah ambil umum atau kejuruan umum berarti konsultasinya ke dokter penyakit umum ya bagaimana suster dulu ada masalah gak untuk kerja disini mudah kan gak ada sih dok cuma kalau saya mau ngapa-ngapain susterullah suka ambil alih dok ooooh susterullah nomor sempatnya begitu dia tuh punya maksud baik mengambil alih itu maksud baiknya adalah memberi tahu cara yang benar tapi masa kalau saya mau masuk toilet diambil juga kalau itu ada maksud baiknya soalnya kalau mungkin tidak rata dibawa ke toilet bisa berjecara disini itu kan cuma masalah toilet aja kan bisa pakai toilet-toilet yang lain banyak kan oh di klinik ini banyak ya dok toiletnya enggak cuma satu kan banyak toilet itu di Nusakambangan toilet cipir eh mas Alex belum dipanggil mas belum jadi gak ada yang manggil enggak ada saya tahu nih kenapa kenapa sus? mas Alex kenal gak sama pasien-pasien yang lain? enggak nah itu kan mas Alex gak kenal sama pasien-pasien yang lain gimana mereka mau manggil mas Alex kan namanya juga gak tahu iya juga ya bener kan? iya 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 bener kan loh suster Lola kok disini? yang jaga depan siapa? siapa maksudnya yang jaga reseption ini siapa kalo suster Lola disini? oh ya udah kamu yang ambil alih dulu saya lagi ada peru sama mas Alex Selamat pagi Ibu, ada yang bisa dibantu? Saya Sylvia Saya Leonita Lulu Lian Rila-Rila Anggil aja Lulu Oke, suster Lulu Suster bisa bantu saya untuk kasih informasi Dengan senang hati Ibu Sylvia Ibu mau informasi apa ya? Pertama-tama, tolong jangan panggil saya Ibu Karena saya ini masih gadis Oke? Ya baik Ibu Eh, maaf, maksud saya Mbak Sylvia Suster, tadi ada gak pasien cowok yang kesini yang namanya Alex? Pasien cowok ya? Oke, sebentar ya Mbak ya Loh, suster? Suster ini tuh mau kemana sih? Saya mau tanya ke dokter dulu Gitu aja kok pake nanya dokter sih? Wah, kayaknya Mbak Kartina ini pengen cepet-cepet kawin Pak Kalau masakan cewek itu asin berarti pengen kawin Eh, boi-boi Zaman sekarang kok masih miara kepercayaan kayak gitu? Pak Tom, saya gak miara Pak Saya cuma denger dari orang Loh, tapi sebenernya gini Mbak Kartina memang pengen kawin? Ya, kalau menurut kata hati saya Ya, kepengen Tawang saya kan udah lama menjanda ya Tapi pengen lah ya punya suami lagi Oh, itu deh Mbak Kartina buru-buru kawin Nanti kita-kita yang jadi panitianya ya kan? Eh, Mbak Kartina yang mau kawin kok kamu yang semangat banget Lagian yang namanya mau kawin itu harus ada pasangannya dulu Ini malah panitianya dulu Yaudah sekarang Mbak Kartina mau kawin sama pasangannya atau sama Palmitia Yuh, yuh, gimana? Ya, belum tau ya Pokoknya intinya itu tadi malam saya ngimpi ketemu pangeran Tentangnya ini pangerannya ngajak kawin Pertanda dia mau ketemu jodoh Pangerannya kayak gimana? Eh, pakai seragam? Iya Orangnya gak tinggi-tinggi banget? Ya, humoris, rajin bekerja, gimana? Woi, gak ada pangeran pendek tuh gak ada Pangerannya kayak gimana? Rambutnya trimis, pakai kacamata Badannya agak besar, pakai kameca, pasti kayak gini kan? Eh Maaf Pak Tom Eh Pangeran gak ada yang gendut Eh Apoteker loh ini Apoteker Katanya pangeran, pangeran apa apoteker? Pangeran loh ini, ini pangeran Berarti yang jadi apoteker siapa? Siapa ya? Sayang gue pak Bisa Eh, gimana dok? Gimana sih dok? Ada apaan? Ada darurat? Gimana dok? Kamu tadi maksudnya ada darurat? Saya mau tanya dokter Siahitannya ada berapa itu boleh dijawab Tuh kan gak penting Tuh, kenapa penting banget rempeng deh Hei Hei dok, kok ngelondek sih? Jadi gini dok Di luar ada calon pasien Dia perempuan memakai kacamata hitam Terus dia bertanya Apakah ada pasien yang bernama Alex mendaftar di klinik ini? Gitu dok? Nah, saya jawabnya apa ya dok? Dia nanya begitu tujuannya apa? Apa ya tujuannya? Oke deh, kalau gitu saya tanya dulu ya Eh, susur lu kok buru-buru? Ada yang gawat darurat Hah? Di mana sus? Ih, ditanya kok baru nanya Ada pasien yang gawat darurat gak? Oh gak ada Tapi ini ada pasien lain yang menanyakan pasien lain Hah? Nanya apa? Dia nanya apa ada pasien cowok yang bernama Alex disini Kamu jawab apa? Ya aku tanya dokter dulu, aku boleh jawab apa enggak Terus dokter Happy bilang apa? Tergantung Tergantung apa? Tergantung dia nanya itu tujuannya untuk apa? Eh sus, ada pasien yang nanyain saya Enggak Dia nanyain apa ada pasien cowok yang bernama Alex Saya Alex? Saya dulu Saya lola Saya lola Saya lola Itu kalau menurut saya seperti ini Kayak gimana ya? Ganteng dan berwibawa Nah Karismatik Peter Pokoknya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua Yang penting sedang-sedang aja Pakai kacamata biar lebih keren Tuh Tuh Lagi pada ngomongin saya ya Siapa yang lagi ngomongin Bapak? Kita itu lagi ngomongin calon suaminya buat Mbak Kartina Tuh Ya itu berarti Mbak Kartina ngomongin saya Saya ini kan Pria ideal Setuju Pak Bapak emang ideal Ah thank you Buat pati jombo Oh 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 Terima kasih.